Intro Hari Keluarga Nasional atau Harganes Tahun 2020 yang diperingati setiap tanggal 29 Juni yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan menghidupkan fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga. Di tengah pandemi COVID-19, hari ini Senin, tanggal 29 Juni, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperingati Harganes dengan membuka pelayanan serentak 1 juta akseptor KB di halaman Rumah Sakit Ibu dan Anak Aspetin Lojarat Nganjuk dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Acara tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin, Kepala Perwakilan PKKBN Provinsi Jatim Teguh Santoso, dan Nerem Jatim beserta jajaran, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk Juni Sopia, Wakil Bupati Nganjuk Marhenju Medi, Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subyakto beserta jajaran, dan Dim 0810 Nganjuk Letkol Kalveleri Jokowi Bowo beserta jajaran, Dinas PKKBN Kabupaten Nganjuk, serta seluruh jajaran dari RSI Aal Subetin. Dalam sambutannya, Bupati Novi menyampaikan hal ini merupakan tricita bakti yang kedua, yakni SDM yang unggul. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat serius dalam membentuk keluarga yang berkualitas, sehingga ke depan bisa menjadi role model dalam mengendalikan laju kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin, dalam sambutannya menyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi program yang telah berhasil menjalankan program dari PKKBN. Itu lahir dari sebuah... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.